Kita beralih ke nasib petani garam. Akibat cuaca tak menentu, petani tambak garam di Surabaya terancam gagal panen. Selain tidak mendapatkan apa-apa, petani juga dibayangi kerugian ratusan juta rupiah. Cuaca di Surabaya yang tak menentu membuat puluhan hektare tambak garam di kawasan Benowo, Surabaya ini alami gagal panen. Bulan Agustus tahun ini, yang biasanya adalah bulan panen raya garam, justru tidak menghasilkan apa-apa akibat mendung dan hujan yang masih saja turun. Petani garam pun harus alami kerugian hingga ratusan juta rupiah, mengingat modal yang dikeluarkan tak sedikit. Untuk tambak seluas 51 hektare, petani harus mengeluarkan modal sekitar 500 juta rupiah. Belum lagi harus membiayai 17 pekerja dan keluarganya yang didatangkan langsung dari Madura. Kini petani tambak garam dan pengelola tambak hanya pasrah dan menunggu cuaca kembali bersahabat, sehingga garam dapat dipanen kembali. Selain itu, mereka juga berharap pemerintah mau memberikan bantuan modal untuk operasional tambak garam. Francisca Wijaya, Surabaya Terima kasih.